Halo, kali ini kita akan membahas headphone wireless lagi dan sekali lagi ini dari rexus mereka memang banyak banget mengeluarkan produk audio di tahun ini dan sebelumnya gue udah bahas S6 pro kali ini masih dari seri yang sama seri S dan ketika lo melihat kedua headphone wireless ini, ini tuh bingung banget apalagi pas tahu harganya so ya langsung aja kita mulai videonya so, ini adalah rexus S9 dan S9 pro kedua headphone ini bener-bener ngebingungin banget ya pas udah tahu harganya jadi S6 pro itu di harga segini, S8 dan S8 pro itu di harga segini dan S9 dan S9 pro itu berada di harga segini yep, S9 itu jadinya seharga Rp260 ribuan dan S9 pro itu jadinya seharga Rp440 ribuan gokil ya, kayak persaingan adik kakak gitu nah perbedaan yang hampir setengah harga dari kedua headphone ini itu terlihat banget pas kita buka packagingnya di S9 biasa itu kita akan langsung lihat headphone-nya, kabel-kabel dan surat cinta tapi untuk S9 pro itu kita akan dihadapi dengan carrying case yang sangat premium ini yang di dalamnya isinya sih tidak jauh berbeda dari S9 yang biasa nah untuk bentukannya, kedua yang ini sama atau identik, of course lah ya dan yang paling menarik itu karena ini simple, minimalis dan style-nya itu keren banget untuk yang S9 pro sih lebih sedikit artistik ya dengan desain pattern yang cakep banget menurut gue disini dan untuk flexibilitasnya sih nggak sebaik S6 ataupun S8 yang bisa dilipat tapi karena ini bentukannya slim ya dan juga untuk gear capnya udah bisa diswipel 90 derajat gue rasa ini udah cukup enak buat ditaruh di tas ataupun digantung di leher dan bobotnya pun juga lebih ringan ya, jadinya ini enak banget kalau mau dibawa kemana-mana nah karena ringannya ini, build quality-nya tentu saja dari plastik ya yang kesannya tipis dan kopong, tapi sebenarnya bagus sih dari S9 finishing-nya ini kalau lu coba rentangin dan lu coba tekak toko kayak gini, ini nggak bakal keluar suara kriking atau bisa dikatakan ini udah cukup solid lah ya oke, pas gue pakai sih ini ada plus minus-nya pertama, tentu saja ini udah cukup nyaman aircup-nya punya driver yang bentukannya bulat ya dengan foam yang udah cukup tebal tapi kurang padat kalau gue rasain dan ini menggunakan protein leather untuk melapisi foam-nya jadi ini udah cukup enak sebenarnya di area telinga namun memang ini bakal membuat gerak setelah setengah jam pemakaian nah untuk headband-nya sih bantalannya juga tipis dan di bagian bawahnya ini pakai protein leather juga ya dan bagian atasnya ini pakai kain fabrik yang cukup gue suka tuh ini adjustable headband-nya tersembunyi jadinya tetap keren gitu dan pas ini direntangkan, ini cukup luas ya jadi buat kepala gue yang gede sih ini udah cukup ngepas tapi ini emang bener-bener harus dicocokin dulu ya buat kepala gue yang lebar jadi kalau naranya gak pas, ini tuh clamping force-nya bakal nekan di bagian atas telinga yang ini bakal bikin sakit setelah beberapa menit jadi itu ya, overall sih udah keren banget desainnya dan juga cukup enak buat dipakai walaupun dengan sedikit penyesuaian nah cara untuk memakai ini headphone sebenarnya simpel juga ya dari sini hanya ada satu tombol aja ya untuk one off dan buat gonta ganti modenya sedangkan untuk play music ataupun adjust volume ini udah menggunakan touch control pada earcups sebelah kanan nah untuk perbedaan dari S9 dan juga S9 Pro ini S9 hanya bluetooth only, jadi pure wireless ya sedangkan untuk S9 Pro selain menggunakan bluetooth ini bisa juga menggunakan kabel USB type C dan untuk kualitas audienya ini udah lumayan mantep ya karakteristik suaranya tuh jelas ya sound stagingnya sih gak terlalu luas dari yang gue rasain tapi menurut gue sih udah lumayan bassnya cukup mendominasi ya tapi vocal dan treble-nya pun gak bakal ketutup kok dan ya balancing-nya sih udah cukup bagus ya menurut gue disini dan juga dengan bluetooth PC 5.3 yang dipakai kedua headphone ini ya delay-nya sih masih kerasa-kerasa aja ya gak masalah sih sebenarnya karena headphone ini tuh memang enaknya buat dengerin musik ini sebenarnya gak terlalu menggangu sih kalaupun emang gak terlalu lu rasain soal delay-nya makanya S9 Pro tuh sebenarnya lebih praktis sih karena ada mode wired-nya waktu kebutuhan yang lebih beragam gue rasa sih S9 Pro jauh lebih enak ya jadi kalau dibanding sama S9 yang kesannya memang hanya untuk dengerin musik aja plus di S9 Pro ini udah ada ANC yang dimana pas diaktifin kendamnya tuh dapet banget bahkan sedikit lebih baik ya jika dibanding sama S6 Pro yang udah ada ANC-nya juga nah perbedaan yang cukup besar juga dilihat dari kapasitas baterai yang mereka punya S9 itu working time-nya hanya 12 jam aja sedangkan untuk S9 Pro itu bisa sampai 47 jam tanpa fitur ANC walaupun harus aktifin ANC itu hanya 32 jam yang dimana masih jauh lebih lama dibanding yang S9 biasa nah seperti inilah kualitas microphone dari Rexus S9 Pro nah untuk di S9 sebenarnya kualitas audionya sama aja ya jadinya mungkin gue akan ngetes disini aja dan ya seperti inilah untuk kualitas audionya gue rasa sih microphone-nya sendiri udah cukup lah ya buat yang nanggaknya voice call ataupun voice chat dan ya inilah dia S9 Pro dan S9 untuk kualitas microphone-nya so S9 dan S9 Pro ini tuh udah kayak anomali ya diantara seri S-nya headphone wireless-nya Rexus dan dari seri harga tuh bener-bener kayak berarti di tengah-tengah diantara semua seri yang udah ada sebelumnya dan ya menurut gue worth it worth it aja sih di harga yang mereka tawarkan apalagi yang S9 sebenarnya ini enak banget harganya terjangkau sekali gue rasa gue better pilih ini sih dibanding S9 Pro ya secara penggunaan karena kalau misalnya harus milih S9 Pro gue kayaknya masih mempertimbangkan S6 Pro yang punya fleksibilitas yang gue butuhkan untuk nonton juga buat main game juga atau mungkin buat ngede juga yang dimana fitur kabelnya itu gue butuhin walaupun ini juga ada ya tapi mungkin ini lebih ke style aja dan ANC-nya jauh lebih better sih dibanding S6 Pro tapi itu dia yang menjadi sending point dari S9 Pro ini yang dimana menurut gue keduanya cukup worth it dengan harga yang mereka tawarkan dan yep kalau misalnya lo tertarik sama kedua headphone ini langsung aja cek link yang ada di deskripsi buat dapetin Rexus S9 dan S9 Pro tapi bagaimana menurut kalian? apakah worth it untuk mendapatkan kedua headphone ini? coba tuliskan aja pendapat kalian langsung aja di kolom komentar ya dan yah itulah dia akhir dari video ini terima kasih telah menonton video ini pasti ada salahnya jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini sekian juga pagi dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax